Intro Masih ingat peristiwa Jakarta? Masih! Masih ingat survei abal-abal? Masih! Masih ingat survei yang dibayar? Masih! Apakah masih percaya sama mereka? Ya! Masih percaya? Ya! Masih percaya? Ya! Saya bukan anti-science. Islam sangat-sangat membenarkan science. Tapi kali ini, science-nya lagi error. Kali ini, kekenyangan duit dan kelihatannya terlalu nampak kecurangannya. Oke? Ini bagian daripada sihir science. Saudara-saudara, percaya enggak lembaga survei abal-abal? Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika. Saya ingin langsung ke Yunarto Wijaya, Sekjen Persepi. Tukang survei bohong, pindah ke Antartika. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertama yang jelas kami bukan sihir science atau setan seperti istilah Ustadz Bakhtiar Nasir ya. Karena keberadaan hitung cepat itu dilindungi oleh PKPU nomor 10 tahun 2018. Pasal 28 ayat 1-3. Jadi, kalau ada yang mengatakan ini sihir ya kalau bisa dihapus saja nanti secara aturan. Yang kedua ada beberapa hal saya pikir ini kita bicara logika saja yang bisa dipertanyakan balik. Selama ini kan kita defensif dan dituduh bermacam-macam. Dan kami kemarin sudah melakukan expose data keseluruhan. Semua yang dipertanyakan. Seperti yang ditanyakan terkait dengan dana, data, sampai level TPS. Sayangnya BPN mengatakan tidak mau datang. Nah, yang saya ingin coba tanyakan dan publik melihat logikanya adalah pertama, bisakah dari BPN atau misalnya Ustadz Bakhtiar Nasir menjelaskan dalam sejarah quick count pilpres dan pilkada perbedaan data yang bisa menjelaskan bahwa lembaga survei salah. Seperti Ustadz Bakhtiar Nasir tadi tidak mengerti perbedaan quick count dengan survei. Itu yang pertama. Sebutkan satu saja ketika quick count mengalami kesalahan. Kecuali ketika Pak Prabowo sujud syukur. Tahun 2014, mungkin itu yang membuat Pak Prabowo trauma terhadap lembaga survei. Itu pertama. Yang kedua, saya pikir ini menarik ya. Tadi dijelaskan ada angka. Saya tidak mengerti logika yang dibangun oleh Pak Prabowo. Dan saya pikir kalau saya jadi penasihat Pak Prabowo, saya akan sarankan Pak Prabowo pecat orang yang melakukan real count atau quick count. Quick count 52 persen, real count 62 persen. Margin of error 10 persen. Ini buat apa dilakukan quick count? Jadi yang salah bermasalah entah quick count-nya atau real count-nya. Exit loss-nya beda lagi, 55 persen. Jadi saran saya Pak Prabowo pecat real count atau quick count. Itu baru akan ketahuan 22 Mei. Sebentar Toto, saya suka kesempatan menanggapi, nanti Anda bisa menanggapi. Silahkan Bang Anda. Iya, betul kata Mas Toto ya. Bahwa dilindungi oleh PKPU. Di KPKPU itu pun juga disebutkan, Mbak Nana. Bahwa publik juga berhak tahu sumber dana lembaga survei itu dari mana. Nah ini yang belum pernah dibuka. Mbak Nana bayangkan, publik juga harus tahu. Setiap survei nasional itu butuh duit banyak. Mas Toto ini, coba lihat. Dari pemilu, mulai kampanye sampai mau pencoblosan berapa kali merilis. Teman-teman persepi ya. Bahkan udah kayak arisan. Misalnya, ini dalam Januari sampai bulan April itu berurutan. Hari ini lembaga A. Tiga hari kemudian lembaga B. Besoknya lembaga C. Isinya apa narasi? 20 persen Pak Jokowi menang. Pak Jokowi menang tebal. Nah kalau kita bicara data quick count. Ternyata quick count-nya beliau-beliau ini menyatakan Pak Jokowi hanya menang 8, 9, 10 persen. Berbeda dengan 20 persen. Ada error sebenarnya 12 sampai 10 persen. Itu pertama. Yang kedua, kita butuh bukan hanya metodologi dan data yang diungkapkan Mas Toto. Kita ingin tahu apakah mungkin Mas Toto, Yunarto Wijaya, meskipun saya tahu duitnya banyak. Akan mengeluarkan uang pribadi miliaran untuk membiayai survei. Apakah mungkin Mas Haiful Mujani akan mengeluarkan duit pribadi dari survei-survei sampai quick count. Apa mungkin Dini JA dan lain-lain. Dan ketiga gana apa Bang Andre? Ketika mempertanyakan dana ketiga gana-gana? Patut diduga lembaga survei sekaligus jadi konsultan pemenangan Pak Jokowi. Bagaimana Mas Toto? Anggaran kode etik di Persepi mengatur semua. Itulah mengapa kemarin kita melakukan expose data. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau perlu bahkan disidang di Dewan Etik seperti dulu pernah memecat dua lembaga survei yang memenangkan Prabowo 2014. Itu bisa ditanyakan semua dan kemarin diekspos. Sayangnya lagi-lagi lempar batu sembunyi tangan. BPN tidak berani datang. Tidak berani datang BPN? Jadi gini Mbak, kita minta saja kan aturannya Mas Toto ini harus lapor ke Mas Arief. Sudah ada, silahkan diperiksa di KPU. Jadi umumkan saja uangnya dari mana. Kami penasaran, Rakyat butuh tahu lembaga survei di bawah Persepi yang mengumumkan Pak Jokowi menang 20% dalam 4 bulan terakhir nih. Bandar-nya siapa? Bohir-nya siapa? Andre Rosiade ingin mengetahui berapa jumlah uang dimiliki oleh lembaga survei, kemudian menggeser masalah perdebatan substansi. Yang terakhir saya ingin tanya, ketika kemudian BPN sampai detik ini tidak pernah berani melakukan expose data, kami sudah siap expose data dari semua lembaga survei tergabung di Persepi. Buat saya sederhana, apa yang Anda sembunyikan? Karena ketika di Persepi pengalaman, ada lembaga survei ingin disidang membuka data, tidak berani membuka datanya, pilihannya cuma dua, Anda yakin salah atau Anda jangan-jangan tidak punya data. Saya jawab ya. Pertama ya, Mas Toto, integritas itu tidak cukup metodologi, sumber pendanaan pun penting. Itu satu ya, bicara integritas. Yang kedua, real count itu berbeda dengan Kikon. Real count itu berbeda dengan Kikon. Anda hanya 2.200 TPS. Kami ada 800.000 TPS yang akan kami cek kalau Mas Arief KPU sudah mencocokkan real count. Kalau meleset atau apapun nanti, kami masih punya gugatan, kami bawa TMK. Tidak ada kewajipan kami untuk memiliki. Kami tidak punya kewajipan. Kenapa sekarang sudah sampai seminggu, belum selesai-selesai juga? Dari beda, 40% itu dari mana? Ini apple to apple beda, real count dan Kikon itu beda. Benar, benar, benar. F, real count dan Kikon itu beda. Bang, anda boleh. Sebentar, sebentar, sebentar. Yang margin of error 10% Kikon. Sebentar, bisakah kemudian tudingan dari Toto, bukan tudingan, pertanyaan dijawab. Kenapa exit poll beda, Kikon beda, real count beda? Kenapa beda-beda? Saya itu tidak mengikuti. Tapi saya mau jawab soal kenapa C1 kami tidak 100%. Karena C1 kenapa kesulitan. Sekarang ada perhitungan PPK. Banyak caleg-caleg kami yang memang masih memegang C1-C1 asli itu. Sehingga kami belum bisa 100% dari 60%. Dalam 4 jam saja sudah 40% katanya. Memang iya. Tapi ada berapa daerah yang ada kendala. Nah insya Allah segera mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan sudah 100%. Dan sebelum, pastinya sebelum pertunuhan Rirkaun. Buka lebih bagus kok. Bagaimana? Intinya buka, transparan, media, publik akan menjaga apa yang Anda takutkan. Itu saja. Oke, baik. Mas Toto, yang kami hadapi pemilu itu bukan saja lembaga survei dan Mas Hasto dan partai pendukungnya. Ada indikasi institusi negara yang berpihak kepada Pak Jokowi. Jadi Mas Toto harus tahu, Pak Prabowo itu bukan menghadapi Pak Jokowi saja. Pak Jokowi itu berbeda dengan Jokowi 2014. Jokowi ini anal petahana, dia mempunyai sumber daya luar biasa. Itu kami waspadai. Bagaimana Mas Hasto? Ya, semua sudah sepakat ya. Bung Andre ketika kita mau pemilu, kita sudah menandatangani deklarasi damai semuanya. Dan di situ juga ketaatan pada proses. Daripada berdebat, lebih baik pertanyaan saya, BPN kapan membuka diri terhadap data-data hasil rekapitulasi? Biar datang untuk melakukan pengecekan. Simple. Jadi Mas Hasto, saya sudah sampaikan komitmen kami. 2014 sudah kita bawa bertrek-trek. Nanti 2019, kalau memang ada dispute, kami siap bawa C1 kami bertrek-trek nanti ke MK. Di situ kita mengujinya. Dan tadi disebutkan soal dugaan kecurangan, yang jelas ada KPU dan ada Bawasul. Kita akan bahas itu apakah memang dugaan kecurangan, struktur masif dan ugal-ugalan. Bahasa dari teman-teman 02, kita akan bahas itu setelah. Brutal. 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 Apakah brutal kecurangannya? Nanti harus dijawab. Setelah pariwara, jangan kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.